Tapi ketika sampai di Malaysia, senyumnya itu ya Allah. Jadi kita boleh tengok guys, bagaimana ya istilahnya orang-orang Malaysia, pemerintah Malaysia, rakyat Malaysia ini ikatannya dengan rakyat Palestine guys ya. Sampai yang sakit saja dibawa ke Malaysia untuk dirawat di sana ya guys ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang membuat kita itu terharu guys ya. Membuat kita itu kayak wow. Yang dilakukan oleh negara Malaysia ini membuat kita itu kayak terbaik gitu lah guys ya. Kenapa? Kenapa begitu gitu kan? Ini salah satu misi daripada tentara, kerajaan ya. Dan juga PMX Malaysia. Nah ini adalah misi yang sangat-sangat mulia. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Tonton sampai selesai. Dari awal sampai akhir. Supaya tidak terjadi salah paham. Nanti adanya menghujat kalau salah paham. Ya kan? Nah tonton sampai selesai. Bagi like-nya dulu sampai seribu nih. Supaya saya lebih semangat lagi membawa kontennya guys. Oke tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Wah, apa nih? Persiapan ketibaan pesakit rakyat Palestine. Hah? Oke, persiapan ketibaan pesakit rakyat Palestine. Seragamnya Malaysia kan? Wah. Jadi orang yang sakit di Palestina dibawa ke Malaysia untuk rawatan. Mungkin ya. Wow. Bawa pesawat sebesar ini ya guys ya. Mungkin banyak banget yang dibawa ini. Ada berapa orang ya. Satu, dua, tiga, empat. Masya Allah. Jadi kita boleh tengok guys. Bagaimana ya istilahnya orang-orang Malaysia, pemerintah Malaysia, rakyat Malaysia ini ikatannya dengan rakyat Palestine guys ya. Sampai yang sakit saja dibawa ke Malaysia untuk dirawat di sana ya guys ya. Masya Allah. Masya Allah. Menteri Pertahanan Sambut Pesakit Rakyat Palestine. Wah, langsung disambut sama Menteri Pertahanannya guys ya. Masya Allah. Langsung disambut. Oh, ini Menterinya ya. Masya Allah. Wah, terbaik lah. Masya langsung dibawa ke Malaysia gitu ya guys ya. Ini perjalanan jauh banget loh guys ya. Malaysia, Palestina itu jauh banget. Mengeluarkan banyak biaya gitu ya guys ya. Wow. Mungkin juga istilahnya ketika Malaysia memberikan bantuan kepada Palestina ya kan. Dia membawa mungkin ya barang-barang daripada Malaysia. Lepas itu pulangnya membawa para pesakit ini. Mungkin seperti itu ya guys ya. Saya kurang tahu juga. Tapi kalau memang benar, itu mulia banget sih guys. Maksudnya pesakit-pesakit yang di sana, kan rawatan di sana itu kayak kurang gitu ya. Nggak maksimal. Tapi kalau di Malaysia dengan negara yang tenang, dengan banyak makanan di Malaysia, berlimpah dengan rakyatnya yang ramah-ramah gitu kan. Itu mereka pasti akan lebih nyaman lagi tinggal di Malaysia. Ataupun dirawat di Malaysia gitu. Kita tengok komentar sikit. Nanti bawa lagi ramai sehingga terus jadi rakyat Malaysia sebagai warga tetap dapat kad pengendalan dengan kad kebal UNHCR. Oke terbaik, tahniah DS Menteri dan good luck all the best DS Diraja PMX dan DSZ. Serta tim perpaduan Madani teruskan perjuangan demi masa depan generasi mendatang khususnya dan rakyat kami. Rakyat kini amin. AM-nya amin. Ya gitu lah guys ya. Mana immigration? Kenapa perlu immigration? Kau tahu ke ops apa nih? Immigration di pintu keluar lah. Ini special case bukan penumpang biasa. Nah itu. Sudah terjawab kan. Biar tidak banyak bertanya gitu. Netizen-netizen itu kadang terlalu pintar gitu. Padahal ya pemerintah biasa aja. Kecuali ya kalau Anda tidak ada case, tiba-tiba datang ke situ ya harus melalui immigration gitu kan. Tapi kalau ini sudah ada case-nya terus ada misinya ya itu mereka sudah melakukan syaratan-persyaratan yang sudah dilakukan di sana tentunya gitu guys ya. Oke lanjut. Banyak budak-budak lah berarti ini. Pasti mereka kaget. Pasti mereka kaget di sini ya guys ya. Loh kok di negara ini aman, damai, tentram gitu ya guys ya. Sama ketika mereka ke Indonesia ataupun ke negara-negara lain yang tidak ada war, tidak ada perang di situ. Pasti mereka akan bilang loh kok tenang-tenang saja. Nggak ada suara bom, nggak ada suara apa namanya granat, roket dan lain sebagainya. Pasti itu wow di sini enak banget gitu guys ya. Pasti shock lah. Ya kan tapi shocknya baik gitu. Wah ini juga ni ada budak-budak kan. Oh rata-rata budak-budak lah guys. Ha tu budak-budak yang sakit. Allahu Akbar mulia betul lah Malaysia ni kan. Bawa budak-budak pergi kan untuk pesakit-pesakit ni untuk dirawat di Malaysia. Allah Allah. Kepi, kepi, kepi. Ya Allah. Kita lihat guys betapa gembiranya. Tadi tersenyum ya guys ya. Tadi tersenyum ini. Masya Allah betapa gembiranya mereka. Masya Allah senyumnya guys ya. Mereka aja kalau kita lihat ya kan. Kita lihat di Palestina sana. Ketika mereka mau diginiin gitu ya guys ya. Mereka aja senyum. Nah udah tau nih kita bakalan dead gitu kan. Tapi ketika sampai di Malaysia. Senyumnya itu ya Allah. Terbaik lah guys ya. Kita boleh tengok nih. Apalagi komentarnya orang-orang. Sebab aku weh. Nak menangis aku bila Malaysia dapat membantu rakyat peristin. Walaupun tak bantu dalam peperangan. Alhamdulillah saudara-saudari seiman dah sampai. Semoga Allah memberkati ya kan. Negara Malaysia tercinta. Terima kasih semua yang terlibat. Terutama pimpinan-pimpinan kerajaan Malaysia. Sungguh besar ujian mereka. Alhamdulillah sebab PMX sudi membantu mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillah semoga semua dipermudahkan. Syabas PMX atas keprihatinan anda. Tengok gini. Jepun dah berurai air mata aku. Gimana mereka berdepan suasana perang yang kehilangan semuanya. Allahu Rabbi. Betul lah guys ya. Kayak gini aja kita udah kayak. Wow. Melihat senyumnya mereka. Melihat bagaimana ekspresi wajah mereka. Ketika datang ke negara Malaysia. Dibantu oleh negara Malaysia. Dan itu membuat mereka tuh kayak. Wow ini kehidupan yang nyaman banget. Pasti mereka akan mengatakan hal seperti itu gitu ya guys ya. Oke. Masya Allah. Oh ini yang pake dorongan itu ya guys ya. Pake apa nama tuh? Masya Allah. Masya Allah. Masih kecil gitu udah. Kena apa ya guys ya. Senjata-senjata. Atau perhubungan-perhubungan. Masya Allah. Kebaik lah guys ya. Semoga di tegung lah guys ya. Macam saman. Macam yang tadi gitu. Diberikan identitas gitu ya guys. Nah nanti itu pertanyaannya ketika mereka selesai dirawat. Apakah akan dibalikkan lagi ke Palestina gitu kan. Saya takut aja. Ketika dibalikin ke Palestina. Mereka akan terluka lagi. Iya kan? Iya gak sih guys. Pemikiran kita tuh sama gak sih. Ketika udah sembuh di Malaysia. Terus dibalikin ke Palestina lagi. Terus. Luka-luka lagi. Patah tulang lagi. Dan lain sebagainya. Iya gak? Kepikiran gak? Aku tuh kepikirannya sampai ke situ gitu loh guys ya. Karena ya kita gak bisa ngebayangin bagaimana kehidupan di sana gitu. Iya kan? Kita sakit-sakit-sakit hati banget gitu. Ketika melihat mereka itu bergelimangan darah gitu kan. Bukan bergelimang harta. Dia bergelimangan darah. Berlumur darah gitu. Allahu Akbar. Terbaik lah terbaik. Memang pemerintahan Malaysia terbaik lah bisa melakukan hal seperti ini ya kan. Alright guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan. Tentunya dengan adanya video ini. Kita bisa melihat senyuman mereka. Kita bisa melihat mereka dirawat dengan baik di sana. Iya kan? Masya Allah. Semoga kebaikan orang-orang Malaysia. Iya kan? PMX dan juga tim semua. Iya kan? Tentara dan juga kerajaan Malaysia. Diberkati oleh Allah SWT. Diberikan perlindungan selalu. Dan juga semoga persaudaraan antara Indonesia, Malaysia, Palestina, dan negara-negara muslim lainnya. Senantiasa ya. Dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai selesai. Saya Pak Bin Ududiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!